Sudara pemirsa, doa Nabi Yunus adalah Siapa orang yang berdoa dengannya, maksudnya dengan doa yang tadi Dalam suatu masalah Maka Allah akan mengkobul Itu hadisnya Hasan, bos Tapi kenapa? Sering membacakan doa Nabi Yunus Belum juga dikobul, bos Kenapa? Karena begini, bos Jadi, kalau kita berdoa Itu harus dibarengi dengan akidah, bos Karena penting, bos Karena doa itu kan kita berkomunikasi dengan Allah Sedangkan kalau kita belum berakidah Mana bisa kita berkomunikasi Yang namanya komunikasi Dekat-dekat-dekatnya dengan Allah Jadi kita tidak memakai HP Dekat saja, bos La ilaha illa angta Karena angta kan Engkau Berarti dekat, bos Dan disini kita perlu akidah Karena rata-rata, bos Generasi sekarang Itu belum berakidah Itu belum berakidah Karena dulunya kan sudah saya Ini sudah saya Bicarakan Sudah saya ungkapkan Tentang Keadaan Di suatu daerah Terutama daerah saya sendiri Di daerah saya Dari kecil Belajar mengaji itu Hanya sampai SD Setelah SD keluar Maka ngajinya juga keluar Sedangkan dari kecil Hingga keluar SD itu Belajarnya hanya hapalan saja Hapalan udu Hapalan sholat Hapalan Al-Quran Cara membaca Al-Quran Dan hapalan-hapalan yang lain Nadom Cuma itu Belum dikasih Pelajaran akidah Karena kenapa? Pelajaran akidah itu Akan paham setelah umur 17 tahun ke atas, bos 17 tahun ke atas Kita akan mengerti Tentang akidah Kalau anak-anak Maka paling Hanya Teknya saja Kalau anak-anak Hanya hapalan saja Rukun iman Ada enam Yang pertama Iman kepada Allah Yang kedua Iman kepada Malaikat Allah Yang ketiga Iman kepada Kitab-kitab Allah Yang keempat Iman kepada Nabi dan Rasul Yang kelima Iman kepada Hari akhir Kuliah Males Bos, bos Haji, bos Sedangkan di akidah Sedangkan di akidah itu Ada Jalur ini Ada pemahaman yang ini Ada pemahaman yang ini Makanya Yang mudah Dirusak itu Yang mudah didokrin itu Generasi sekarang Karena Belum ada akidah Jadi akidah ini penting Setelah kita hafal Setelah kita paham syariat Tingkatkan Kekajian akidah Nah disini tadi La ilaha illa anta Tidak ada Illa Yang berhak Disembah Dengan yang sebenar-benarnya Kecuali Engkau Angta Engkau Nah disini kita Visualisasikan Bahwa Allah Dekat sedekat-dekatnya Tergantung anda Dekat anda dimana Tergantung Tauhid anda Tergantung akidah anda Allah itu dekat Menurut anda Gimana La ilaha illa anta Subhanaka Mahasuci engkau Kalau Nabi Yunus Menyebutkan Angta Itu Nabi Yunus Sudah kenal sama Allah Sudah dekat Kalau kita Ini kuntuk Minadzolimin Ini Sesungguhnya Aku adalah Termasuk Di antara Orang-orang Yang berbuat Aniaya Berbuat Zolim Kalau Nabi Yunus Sendiri Hanya Marah saja Kepada Mereka-mereka Di Suatu kampung Diajak beriman Tidak mau Akhirnya Pusing Lalu Tidak mau Akhirnya Putus asa Marah Ya sudah Ya Allah Cuma itu Dosanya Dia bertopat Di dalam perut ikan Selama 40 hari 40 malam Dosanya Seperti itu Kalau kita Mas dosanya Dosa terhadap Allah Hablumin Allah Wah Tidak terhitung Terhadap Manusia Hablumin Anasnya Wah Banyak yang Lupa Dosa saya Terhadap Sesama Karena Kebanyakan Ya kan Ini saya Alami Saya bukan Hanya Observasi Gaya Tapi saya Lebih ke Mengalami Nah kalau Anda sudah Faham Dengan Doanya Dengan Kalimahnya La ilaha Illa Angta Subhanata Innikum Tukminazulimin Tingkatkan Maksudnya Apa artinya Tingkatkan Bacalah Dengan Kursu Bacalah Dulu 40 Kali Sehari Sesuai Yang Diamahkan Oleh Para ulama Atau 40 Kali Setelah Solat Yang lima Waktu Atau Anda Sudah Paham Benar Bacakan Seribu Selagi Anda Punya Hacat Bacakan Cari Waktu Waktu Yang Mustajab Di antaranya Waktunya Tengah Malam Terus Badak Subuh Badak Asar Disitu Badak Subuh Banyak Melaikat Badak Banyak Melaikat Tapi Tengah Tengah Malam Itu Ngantuk Nya Kita Berperang Dengan Ngantuk Tersebut Nah Disitu Bustaja Selalu Membaca Seribu Jangan Kenceng Kenceng Karena Begini Masih Banyak Yang Berpaham Begini Bahwa Membaca Doa Nabi Yunus Teribu Kali Hasiatnya Ini Dibacalah Seribu Bukan Seperti Itu Bukan Seperti Resep Kalau Obat Ini Makan Begini Hasiatnya Ini Bukan Begitu Kalau Yang Seribu Pakai Ini Digital Pasti Sudah Punya Kalau Anda Baca Misalkan Tengah Malam Anda Mempunyai Hajat Pertentu Bacakan Dulu Sahadat Dengan Lupa Sahadat Sikbar Salawat Yang Pendek Pendek Salawat Setelah Itu Bacalah Terima Di Hayati Bos Kita Berkomunikasi Dengan Allah Apalagi Disitu Bos Subhanaka Ini Untuk Minad Zalimin Kita Ini Mengaku Banyak Dosa Berjanji Tidak Mengulangi Begitu Itu kan Bertobat Bos Kalau Kita Hanya Mengucapkan Tapi Kita Noyon Itu Gimana Bos Kita Kan Berkomunikasi Dengan Allah Ya Allah Rumah Banyak Dosa Ini Banyak Dulim Terhadap Engkau Banyak Dulim Terhadap Sesama Maafkan Saya Ya Allah Saya Tidak Akan Mengulangi Kan Begitu Bos Kalau Dijabarkan Kalau Setelah Membaca Doa Nabi Yunus Kita Malah Noyon Itu Gimana Namanya Munaf Iqlas Tidak Akan Dikobul Lailaha illa angka subhanaka inni kuntu minas zalimin Lailaha illa angka subhanaka inni kuntu minas zalimin Lama kan? Ya lama Banyak orang-orang yang membaca Doa Nabi Yunus Kok tidak ngepek Intropeksi dulu Cara mengucapkan doa Tata ada berdoa Kalau kita menghadapi Allah Sedang berkomunikasi dengan Allah Tentunya kita Patokan berdoa itu Tata ru'an lo hukyatan Rendah diri dan suara yang lembut Dan tambahkan bos Pakaiannya bos Pakaian yang harum bos Beli parfum lah Biar wangi Malaikat suka yang wangi-wangi bos Lakukan semaksimal mungkin Setelah kita membaca Doa Nabi Yunus Sebutkan hajatnya bos Begini caranya La ilaha illa anta subhanaka Innikum tu'mina zalimin Ya Allah Lunasi hutangku ya Allah Innaka ala kulli syai'in qadir Segitu saja mintanya Ya Allah Misalkan anda yang punya hutang Triliunan Terahkan saja ke Allah Kita ini diurus sama Allah Terahkan saja ke Allah Ya Allah Lunasi hutangku ya Allah Innaka ala kulli syai'in qadir Innaka sungguhnya engkau Berkuasa Atas segala sesuatu Kalau bisa berkuasa Meskipun kita tidak mungkin Hutang itu terbayar Triliunan Bagi Allah Mabas Innaka ala kulli syai'in qadir Itu sebutkan Semalusnanya Terus kalau anda yang punya penyakit Apakah anda sendiri Apakah Keluarga anda sendiri Apakah Anak anda sendiri Ya Allah Minta obat untuk penyakitku Ya Allah Minta obat untuk ibuku Ya Allah Minta obat untuk penyakit bapakku Untuk penyakit anakku Innaka ala kulli syai'in alim Nah kalau itu Syai'in alim Segala sesuatu pun Allah tahu 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 Obatnya tahu Penyakitnya Allah tahu Obatnya tahu Ada di mana Kadang ada di pipir bos Obat penyakit anda itu Bahkan Kadang ada di Depan rumah Kadang ada di sawah Kadang ada di Kolam Kadang ada di teman anda Obat anda itu Untuk penyakit anda itu Untuk penyakit keluarga anda itu Terus bos minta Setiap malam Jadi patokannya begini Kalau Nabi Yunus AS Dosa tersebut Empat puluh hari Empat puluh malam Gambarnya begitu Patokannya itu Kalau kita Dosanya banyak Ya wajar bos Lebih dari Lebih dari Empat puluh hari Empat puluh malam juga Wajar Kadang tiga bulan bos Wajar bos Kan dosanya numpuk bos Jadi begini bos Yang namanya di dunia ini Yang tidak punya duit Bingung Yang punya duit Bingung Yang sehat Bingung Apalagi yang tidak sehat Bingung Sebenarnya apa sih yang mau anda Saya juga heran bos Ini yang punya duit triliunan Utang tidak punya Duit banyak Tapi Anger bingung bos Tidak heran ya Kalau banyak Orang-orang yang Sudah Karirnya sudah Wih Ya Duitnya sudah Wih Tapi kok bunuh diri Ya Semoga Bermanfaat Dan menginspirasi Coba lakukan seperti itu Tingkatkan akidahnya Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh